Tim Nasional Merah Putih sukses mengentongi total 77 medali dalam ajang SEA Games Kampoja 2023. Dengan tambahan 2 medali emas, 7 medali perak dan 17 medali perunggu. Dengan demikian, Indonesia kini menempati urutan keempat dalam kelas semen sementara, bergeser dari sebelumnya yang ada di perintah ketiga. Data yang dihimpun dari situs resmi SEA Games Kampoja, bersenin 8 Mei pukul 21.13 waktu Indonesia Barat, Kampoja masih kokoh berada di puncak kelas semen sementara, dengan total 101 medali, yang terdiri dari 37 medali emas, 31 medali perak dan 33 medali perunggu. Diikuti Thailand, yang juga masih kuat bertenggar di nomor 2, dengan total 77 medali. Dengan rincian, 27 medali emas, 20 medali perak dan 30 medali perunggu. Sementara Vietnam menggeser posisi Indonesia di peringkat ketiga kelas semen sementara, dengan total 88 medali, yang terdiri dari 26 medali emas, 26 medali perak dan 36 medali perunggu. Di susul Indonesia, yang berada di peringkat keempat, dengan total 77 medali, dengan rincian 18 medali emas, 17 medali perak dan 42 medali perunggu. Lalu ada Filipina di urutan keempat, dengan total 76 medali, dengan rincian 17 medali emas, 28 medali perak dan 31 medali perunggu. Berikut data selengkapnya. Dua medali emas yang disumbangkan Indonesia pada sin 8 Mei, yakni berasal dari cabang olahraga Kun Pukator, dan lempar Lembing Putra. Loncat Indah Sumbang 1 medali perak dan 2 medali perunggu, yang masing-masing dari lari 200 meter putra dan lari 5000 meter putri. Tim Tantar Bita Antara mewartakan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!